Intro Warga di Gang Oyot, Sayar 1, Pondok Rangan, Cipayung, Jakarta Timur digegarkan dengan tewasnya SR, seorang asisten rumah tangga dengan kondisi bersimbah darah. Tangis histeris anak korban langsung pecah saat gendak melihat jasad sang ibu. Wanita 40 tahun ini tewas diduga dibunuh di rumah majikannya dengan luka parah di perut. Korban pertama kali ditemukan tak bernyawa di ruang tamu oleh pemilik rumah. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Menurut tetangga, korban diketahui sempat menerima tamu sebelum ditemukan tewas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban dan dugaan perampokan. Pas jam 12, yang punya rumahnya pulang, baru tuh saya ngedengar teriak, sewek samperin. Baru deh saya ngeliat ada korban udah di situ. Iya katanya udah dulu ya bu, dia pertamanya WA. Terus katanya udah dulu ya mau tamu ke Budenur, tetangganya juga. Oh, bilang ada tamu kalau udah. Iya, iya. Nah udah, gak ada itu lagi. Nah, pemilik semuanya pulang ya jam 12, mungkin lihat perampokannya. Dan juga pada saat itu, korban sudah terdekat di kursi. Dia, apa, profesinya apa Pak? PRT. Teman rumah tangga, untuk lukanya di mana Pak? Lukanya bagian sebagi. Guna kepentingan otopsi, jasa turban langsung dievakuasi ke rumah sakit Poli Kramatjati. Sementara kasus tewasnya korban ditangani aparat kepolisian Sektor Cipayung dan Polresto Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton. Sektor Cipayung dan Poli Kramatjati. Terima kasih.